Intro Perintah tugas itu sedikit mendadak diterima oleh Lieutenant Colonel Sugito Ketika menerima telegram dari Danjen Kopassanda Brigjen TNI Yogi S. Mamed Untuk segera menjadi komandan grup 1 para komando Kopassanda Menggantikan Lieutenant Colonel Infantry Samsudin Ia diminta segera menyerah terimakan jabatannya sebagai wakil komandan grup 3 Almanak di dinding masih Agustus 1975 Bagi Sugito pulang kembali ke grup 1 jelas menyenangkan Karena ibarat kembali ke rumah lama yang ditinggalkan Disinilah ia pernah dipercaya sebagai komandan detasmen tempur 13 Saat menemui Lieutenant Colonel Samsudin Perwira Zenik lulusan ATKT 1959 ini mengeluh Kenapa bukan dia yang diperintahkan ke tim-tim Tidak tahu bang Tanya saja pimpinan Jawab Sugito yang memang tidak pernah ingin tahu Alasan dibalik perintah dari pimpinan menempatkannya dalam suatu jabatan Perintah kembali ke grup 1 Rupanya tidak sekedar promosi jabatan sebagai komandan grup Jauh lebih hebat dan lebih menantang Ia akan menerima tugas yang sangat berat Saya diperintahkan Segera menyiapkan pasukan untuk diterjunkan di Dili Ucap Sugito Mandat yang diterima Berdasarkan surat keputusan Dan Jen Kopasanda Nomor Skep 23 Garis miring 10 Garis miring 1975 Strip 3 Tanggal 25 Oktober 1975 Tentang pembentukan grup Parako untuk penugasan ke timur-timur Grup Parako bentukan baru diberi nama Satgas Nanggala 5 Komposisi Satgas Nanggala 5 Terdiri dari markas grup 30 personil Semua dari grup 1 Kopasanda Denpur 1 sebanyak 265 orang Yang terdiri dari komando detasmen 10 orang Kompi A 100 orang Kompi B 100 orang Peloton perhubungan lapangan 13 orang Sedangkan Denpur 2 berkekuatan 235 orang Terdiri dari komando detasmen 10 orang Kompi A 100 orang Kompi B 100 orang Peloton hubungan lapangan 13 orang Dan detasmen kesehatan 12 orang Agak mendadaknya perintah tugas dan promosi ke grup 1 ini Dikarenakan situasi dili yang berubah sedemikian cepatnya Setidaknya sejak Mei 1975 Telah terjadi ketegangan antara UDT dan Fraterin yang menganut paham komunis Pada 9 Agustus UDT melakukan penyerangan terhadap kantor polisi Dan menempatkan sejumlah senjata Kemudian dilanjutkan keesokan harinya dengan berdemonstrasi terhadap Fraterin Kedua partai kemudian terjebak dalam kontak senjata di tengah kota Akhirnya pada 20 Agustus 1975 Fraterin berhasil mendesak UDT ke pinggir kota Dili Yang otomatis separuh Dili jatuh ke tangan Fraterin Pertempuran hebat selama 7 hari berlangsung di Rai Kortu Sekitar 20 km dari kota Dili Sugito ingat betul pesan dan jenko pasanda Persiapkan diri Kamu tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah pasukan Dari pesan inilah kemudian Sugito sedikit merombak struktur organisasi tempurnya Sugito tidak ingin perwira yang mengisi jabatan bukanlah orang yang tepat Susunan organisasi yang baru dibentuk ini terdiri dari kepala seksi Kasih 1 intelijen Mayor Infantri Mujiraharjo Kasih 2 operasi Mayor Infantri Atang Sutresna Kasih 3 personalia Mayor Ilyas Yusuf Kasih 4 logistik Mayor Infantri Lutfi Banser Perwira Kesehatan Dr. Asep MAP Dan perhubungan Kapten Hendrik Mayor Infantri Theo Savei Ditunjuk sebagai Komandan Denpur 1 Kemudian digantikan oleh Mayor Infantri Atang Sutresna Dan Kapten Muhyiddin Komandan Denpur 2 Dalam briefing Sugito hanya bilang Kita lakukan persiapan secepatnya Karena sewaktu-waktu dibutuhkan Kita akan berangkat Sejak dalam status persiapan operasi Sugito pun mulai menyusun rencana latihan Meskipun dengan tidak adanya anggaran khusus Untuk persiapan ini Latihan seperti Long March Simulasi penyerbuan dan pendudukan Tidak bisa dilakukan secara maksimal Karena itu dengan sangat terpaksa Latihan baru bisa dilakukan Setelah menarik ULP Uang lauk pauk semua anggota Kondisi memprihatinkan Dan pas-pasan ini juga tidak terhindarkan Saat latihan menembak Karena tidak ada peluru Terpaksa latihan dilaksanakan Tanpa peluru alias latihan kering Seringkali juga tidak ada lesan Lembaran kertas sebagai target tembak Hingga terpaksa pakai kertas bekas Satu hal yang agak menghibur adalah Bahwa sebagian besar anggota Kopassanda Pernah mengikuti latihan menembak Di era dan jen Brigjen with Joyo Suyono Seiring berjalannya waktu Sugito Rajin mengikuti rapat terbatas Di kantor G1 Intelligent Hancam Ditebet seminggu sekali Dalam rapat ini Dirumuskan kemungkinan Situasi lapangan yang akan terjadi Dari beberapa kali rapat Sugito menyimpulkan Beberapa kealpaan Yang dilakukan di tingkat pimpinan Pernah dalam suatu rapat Sugito bertanya Siapa yang memimpin Dan mengendalikan pasukan Pada saat kota Dili sudah dikuasai Mengingat saat itu Terdapat banyak pasukan Di antaranya Kopassanda, Marinir, Kopassgard, Kostrat Dan lain-lain Ditambah pula Komando operasi Yaitu Panglima Komando Tugas gabungan Berada di kapal Ternyata Tidak ada jawaban yang pasti Dari pimpinan Akibatnya terjadi Kekacauan Kurangnya kerjasama Dan koordinasi Antara satuan dan pasukan Data intelijen Mengenai cuaca Medan Dan musuh antara lain Menyebutkan Hujan deras Masih terus berlangsung Di sungai Komoro Yang sangat lebar Dan sering banjir Masih banyak ular dan buaya Juga yang paling berbanding Terbalik adalah Tentang kekuatan musuh Yang hanya seperti Hansip dan Wanra Ternyata kelah kemudian Itu semua Salah besar Dan keliru Mendekati hari H Yang kemudian Diputuskan pada 7 Desember 1975 Kesiapan Semakin meninggi Sugito ingat Ucapan Panglima TNI Jenderal Maraden Panggebean Pada saat penyerbuan nanti Tidak ada Satu negara pun Yang boleh Menyalahkan Tindakan kita Kita akan lakukan Penyerbuan Secara terbuka Berbeda dengan Operasi Flamboyan Pimpinan Kolonel Dading Kalbuadi Yang dilakukan Secara tertutup Undercover Sementara Data akurat Tentang musuh Belum dapat Diketahui Secara pasti Hanya sekilas Dikatakanlah Banyak bekas Anggota tropas Tentara Portugis Dan Sekundalinha Hansip Dan Wanra Dalam suasana Kebingungan Dan ketidakpastian itu Wakil asisten Intel Kogasgap Kolonel Artileri Rosadi Memberikan saran Bagaimana Kalau dropping Zonenya Di kota Dili saja Walaupun Banyak terdapat Gedung Toh kotanya Di dataran Rendah Yang rata Atas saran itu Sugito Dan Teo Salfei Setuju saja Asalkan penerjunan Dilakukan setelah Melewati Sungai Komoro Suatu ketika Sebelum keberangkatan Kolonel Sanip Selaku Panglima Komando Tempur Kostrat Menegur Sugito Gimana Feeling Bugit Saya betul-betul Tidak tahu Pak 50-50 Sajalah Jawab Sugito Tegang Jumat 5 Desember 1975 Petang Hari Sekitar Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Dan grup Satu Lepnan Kolonel Infantri Sugito Mengumpulkan Pasukan Nanggala 5 Di sebuah Barak Untuk Pembagian Dan Pematangan Tugas Di lapangan Malam Harinya Sugito Dipanggil Menghadap Maizen Beni Murdani Ditebet Disitu Sudah Hadir Kasau Marsikal Saleh Basarah Beni Murdani Kemudian Bertanya Berani Nggak Kamu Dengan 263 Orang Menyerbu Dili Dan Pertahankan 24 Jam Tanpa Berpikir Panjang Sugito Langsung Menjawab Saya Siap Laksanakan Perintah Pak Beni Murdani Tersenyum Mendengar Jawaban Sugito Kepada Setiap Personil Anggala 5 Diberikan Parasut T10 Senapan AK47 Dengan Setiap Orang Menerima 750 Butir Peluru Kaliber 7,62 2 Granat Buatan Pindak Bandung Dan Korea Selatan Bekal Makanan Kaleng T3 Untuk 3 Hari Serta Ransel Yang Berisi Baju Loreng Kaos Sepatu Lapangan Dan Topi Rimba Tidak Seperti Umumnya Anak Buah Sebagai Komandan Sugito Sempat Ditawari Senjata Uzi Namun Ia Menolak Karena Kurang Familiar Dengan Senjata Buatan Israel Tersebut Meskipun Ideal Untuk Pasukan Payung Sugito Akhirnya Memilih AK47 Varian Popor Lipat Namun Karena Sugito Seorang Rokok Berat Ia Lebih Memilih Meninggalkan Seratusan Peluru Dan Menukarnya Dengan Empat Slov Rokok Gudang Garam Bekal Yang Dibawa Hanya Untuk Beberapa Hari Saja Karena Sebagai Stud Troopen Pasukan Ini Dikirim Hanya Untuk Merebut Sejumlah Titik Strategis Saja Bukan Untuk Pertempuran Jangka Panjang Tak Lupa Setiap Anggota Juga Diingatkan Untuk Membawa Barat Merah Dan Sial Berwarna Kuning Sebagai Identitas Guna Menghindari Friendly Fire Barat